Intro Rally Mas sangat menafjubkan, sampai saat ini bergerak dan tertahan di level 1948 menjelang level resisten yang sangat ditutup adalah level 1950an, kurang lebih ada 955-957 tapi satu hal yang cukup positif adalah dia berhasil melewati level 1942-1944 tapi apakah ini berarti bertanda bahwa dia siap koreksi atau tidak atau malah melanjutkan kenaikan lebih tinggi daripada apa yang kita pergerakan oke, ada beberapa hal yang harus kita lihat terlebih dulu yaitu terkait dengan pergerakan USD dan juga USD ratio seperti yang anda lihat disini, grafik menunjukkan candlestick hari Rabu mengalami penurunan dan lagi-lagi lanjutkan tren turun dari apa yang sempat terjadi dalam 2 hari oke, kalau misalkan kita lihat dan juga kita ingat kemarin saya sudah sempat sebutkan bahwa kita sedang berada di jalur penurunan tapi juga harus waspada dengan level-level support berikutnya oke, untuk sementara ini adalah sinyal yang cukup bagus untuk bearish tapi lihat, dia sempat terjadi rejection di area yang sama kemudian juga ditutup sedikit mantul dan ini kaitannya dengan efek akhir bulan saya agak ragu apakah dolar kali ini akan menguat lebih tinggi terkait dengan efek akhir bulan atau hanya bersifat sementara tapi apapun itu, kita harus waspada dengan beberapa level yang mungkin saja kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan oke, sementara untuk sinyal yang mendukung bearish adalah MACD yang sudah crossover kemudian juga secara volume juga menunjukkan kondisi yang relatif negatif sementara kalau misalkan kita lihat dari candle ada sedikit harapan untuk terjadi pantulan jadi waspada dengan potensi kenaikan kurang lebih mengetes atau penunggu uji 130.50 atau bahkan bisa saja lebih tinggi dan itu berarti harap waspada dengan level high kemarin yang berada di kisaran 130.69 di sisi lain, kalau kita perhatikan dari grafik H4 maka kemungkinan potensinya adalah dia sedang mengalami recover dan ini kaitannya dengan beberapa waktu terakhir dia sudah terjadi penembusan dan juga betul saja apa yang sempat kita katakan kemarin dia hanya berupa pullback jadi setelah dia penurunan, breakout, lalu kemudian dia pullback dan dia tertekan tapi lihatlah, dia tertahan di zona support yang memang sampai saat ini juga cukup kuat jadi hati-hati, kalaupun misalkan kita asumsikan ini adalah recovery maka kemungkinan yang paling optimal adalah 140 atau mendekati level trendline biru tersebut dan lagi-lagi, karena ini adalah efek akhir bulan mungkin saja ini terjadi atau bahkan didukung dengan kekuatan data kalau memang ternyata data PCE lebih tinggi dan juga inflasi atau klaim pengangguran lebih tepatnya menunjukkan angka yang relatif berkurang jadi kalau misalkan itu yang terjadi ini bisa saja dilewati 104-nya dan kembali dalam faktor kenaikan tapi kita juga bisa berharap bahwa data PCE-nya ternyata relatif lebih rendah dan itu adalah sinyal yang cukup bagus untuk fat kemudian hari dan itu berarti tanda-tanda kita bisa mendapatkan penurunan atau bahkan lebih dekat lagi kemungkinan potensi kenaikannya tidak terlampau jauh 130.50 saya rasa cukup dekat lalu kemudian dia terjadi penurunan persis dengan apa yang kita harapkan jadi semuanya masih serba memungkinkan termasuk juga break di bawah 102.90-an yang mana itu adalah kondisi yang paling memungkinkan untuk beberapa waktu ke depan tapi lagi-lagi mohon hati-hati karena kita masih tetap harus menunggu non-famperol besok malam lalu kemudian kalau kita perhatikan dari US Threshold-nya ternyata juga pergerakannya relatif sama dan ya recovery saya rasa cukup wajar jadi kita harapkan inilah recovery untuk katakanlah pullback setelah pullback kita harapkan dia tidak tembus level resistant trendline tersebut lalu kemudian dia lanjutkan penurunan dan bahkan lebih rendah dari level support yang tadi malam nah sementara itu kalau ternyata data ekonomi lebih bagus atau katakanlah PCI-nya lebih kuat lalu kemudian klaim pengangguran berkurang maka buat padahal juga dia kemungkinan untuk terjadi kenaikan diatas 4,2% dan itu berarti sinyal bahwa gold yang selama ini atau dalam 2 hari terakhir mengalami rally sampai 1948 hati-hati dengan potensi yang terbuka atau cukup terbuka untuk koreksi karena itulah yang kita tunggu-tunggu sebelum berhadapan dengan non-famperol besok so secara optimis saya berpikir bahwa kalaupun terjadi kenaikan kita mungkin belum akan mencapai level 1955 atau pun 1960 untuk hari ini tapi secara keseluruhan level untuk pantulan masih diharapkan terjadi dan itu berarti support 1955 masih bisa kita harapkan dan kalau lihat dari area candlestick yang ada saya bertegun dengan grafik yang terjadi di grafik H1 Anda bisa perhatikan di sini kondisinya adalah high-nya kecenungan lebih rendah dengan demikian juga RSI saya asumsikan ini bukan terbang bearish divergence tapi potensi dari double top sangat memungkinkan termasuk juga kemungkinan overbought jadi kalau misalkan secara singkat jalur kenaikan kemungkinan akan terjadi penurunan terlebih dulu dan ini dikaitkan dengan potensi correction jadi kalau itu yang terjadi maka harap berhati-hati saya lebih berpikir dia akan turun lebih dulu di bawah 1940 dan itu berarti sesuai dengan target penurunan ataupun double top yang memungkinkan adalah level 1935 dan kalau itu terjadi maka Anda bisa mengincar level buy di kisaran 1935 ataupun 1931 karena itu diasumsikan sebagai level katakanlah mungkin level critical ataupun level demand yang memungkinkan untuk zona buy jadi secara ringkasnya adalah potensi penurunan tersebut saya ambil sebagai potensi dari new level buy demand kemungkinan akan jauh lebih kuat di kisaran 1930 sampai 1935 atau bahkan 1927 sampai 1935 kenapa? karena sebelumnya level resistensi psikologis kita yang ada atau yang sempat terjadi adalah di grafik 4 Anda bisa lihat di sini posisinya masih tetap sama di kisaran 1924 sampai 1932 tapi kita ambil jalan tengahnya adalah di kisaran 1927 sampai 1934 itulah zona yang paling ideal untuk Anda lakukan buy dengan demikian secara grafik 4 pun sangat normal kalau kita berharap dia akan terjadi koreksi kemudian koreksinya terbatas dan akhirnya terpantau rebound dengan harapan PCE relatif lebih rendah lalu kemudian naik ke level 1957 tapi hati-hati yang memungkinkan juga skenario-nya akan berubah adalah terkait dengan efek dari akhir bulan yang memungkinkan strong dollar kemudian dikedukung juga dengan klip pengangguran yang lebih rendah kalau itu yang terjadi maka kita bisa berharap penurunan sampai level 1924 dan hati-hati 1924 mungkin jauh lebih kuat dan jauh lebih bagus dan kemungkinan dia akan terdorong kembali rebound walaupun dengan catatan pula bahwa rebound belum tentu dia akan mengungguli ataupun naik lebih tinggi dari 1950 tapi ya inilah keadaannya kemungkinan kita mesti tetap wait-in sampai non-fun pro besok dan efek dari akhir bulan terhadap US dollar diharapkan relatif singkat atau terbatas sementara waspadai dengan penurunan di bawah level 1924 ataupun 1922 Anda bisa switch strategi menjadi sell kalau itu terjadi dengan potensi proyeksi target adalah 1910-1914 yang terdekat atau yang terjauh bisa saja sampai ke 1900 kembali nah betapa pentingnya data ekonomi jadi perhatikan dengan konsekuensi Anda harus memasang stop loss dan juga risk management sementara untuk pauseling kelihatannya kita sedang berada di jalur kenaikan tapi hati-hati karena posisinya juga ya bisa dibilang head and shoulder kemarin sudah gagal karena dia kembali di atas 1.2700 persis dengan apa yang kita bahas kemarin tapi satu sisi saya menggunakan garis line-line yang terbaru dan Anda lihat di sini ternyata dia sedang tertahan di jalur ini nah masalahnya adalah apakah dia mampu untuk ditutup di atasnya tetap di atasnya 1.2700 atau dia kembali tutup di bawah 1.2700 kalau dia tutup di bawah 1.2700 perhatikan besok kemungkinan potensi penurunan tapi kalau dia tetap di atas 1.2700 kita masih punya peluang untuk menguji kembali level yang selama ini menjadi level resisten psikologis yaitu 1.2800 di sisi lain grafik keempatnya menunjukkan indikasi kita perlu yang namanya koreksi terlebih dulu sehingga kalau perhatikan dari level ini ini adalah rejection dan kemungkinan potensi penurunan kita harapkan untuk sampai level 50% di 1.2680 sebelum akhirnya kita lanjutkan dengan potensi buy dan diharapkan kemudian dia tembus 1.2745 dan lanjut dengan 1.2800 ataupun lebih tinggi tapi hal tersebut tidak akan terjadi kalau ternyata data ekonomi Amerika jauh lebih kuat dari perkiraan dan akhirnya dia jebol pertahanan di bawah 1.2640 kembali kalau itu yang terjadi silakan switch strategy menjadi sell di bawah 1.2640 andai kata itu terjadi berarti saya lebih mengincar 1.2600 ataupun 1.2660 sebagai level sell saya dengan potensi target dekat 1.2590 atau 2540 lalu kemudian batas terakhir adalah terkait dengan crude oil yang sampai saat ini bertahan di level tengah 81 kita masih tetap memiliki catatan PR yaitu terkait dengan area 80 sampai 83 ya lagi-lagi dia masuk di jualan tengah ini dan kita belum mendapatkan strong bullish kembali tapi kalau misalkan ada dukungan yang lebih baik yaitu terkait dengan rencana OPEC dan bahkan artikel menyebutkan bahwa ada kemungkinan Saudi Arabia melanjutkan potensi pemangkasan produksi dan itu kemungkinan akan mendorong tingkat supply yang lebih ketat sehingga kemungkinan harga bisa terdorong ke level 84 kembali kita belum akan melihat lembusan di atas 84 tetidaknya sampai non vampiro besok dan kemungkinan juga ada potensi untuk koreksi sampai level 78 tapi kalau misalkan melihat dari alurnya maka kita masih bisa melihat potensi 80 sampai 82 untuk level terdekat sebetulnya untuk grafik hampatnya masih tetap dalam jalur kenaikan dengan target utama adalah 82.57 hati-hati dengan penurunan di bawah 80.80 atau 80.00 Anda bisa silakan switch strategi menjadi sell jika terjadi penurunan di bawah 80.00 dengan target terdekat adalah 79.20 ya mengingat data penting nanti malam termasuk juga dengan dampak dari efek akhir bulan dimana tingkat permintaan US dollar cenderung tinggi maka waspadai dengan potensi perubahan trend di malam hari selamat menikmati